Selanjutnya, usai ditetapkan sebagai Ketua DPW PKB Kalsel menggantikan Zairullah Azhar. Cucun Ahmad Syamsur Rijal langsung mengadakan rakor untuk cek kesiapan pemenangan PKB di Kalsel untuk Pilpres dan Pilek 2024. Pemilu serentak kurang dari satu bulan lagi, Partai Kebangkitan Bangsa ingin memastikan kesiapan seluruh caleg dan kadernya dalam memenangkan kontestasi lima tahunan tersebut. Hal itulah yang mendorong Ketua DPW PKB Kalsel, Cucun, mengadakan rakor pemenangan Pilek dan Pilpres bersama unsur pimpinan pengurus DPW, DPC dan LPS PKB Sekalsel, serta caleg DPR RI dan caleg DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin 17 Januari 2024. Ketua fraksi PKB di DPR RI ini ingin mengembalikan dua kursi DPR RI dari Dapil Kalsel, hingga membentuk satu fraksi di tiap DPRD Kabupaten Kota ataupun Provinsi. Setelah itu majunya Ketua Umum DPP PKB Mohammin Iskandar sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, merupakan suatu kebanggaan bagi seluruh kader. Ketika cita-cita Ketua Umumnya bisa masuk kontestasi Pilpres, maka secara otomatis kader akan berjalan untuk memenangkan. Kami itu sudah dari dulu, doktrin di kami sudah jelas. Doktrin di PKB ini bagaimana karena kami based onnya semua adalah para aktivis, based on kami ini seperjuangan semua, ketika cita-cita Ketua Umumnya bisa masuk dalam kontestasi ini suatu anugrah besar. Dan mereka ini menjadi kebanggaan. Sudah selayaknya dan bahkan ini komitmen bersama yang diterima oleh teman-teman di Kalimantan Selatan ini menjadi bagian daripada upaya ikhtiar secara otomatik, bukan instruksi, bukan perintah lagi, kebanggaan. Ketua Umumnya di antara Ketua Umum-Ketua Umum yang lain bisa maju menjadi kontestan di pemerintah presiden ini. Itu sudah tertanam dan ini secara otomatik mereka sudah berjalan, mesinnya dibawah. Cucun optimis dengan pematangan strategi target yang diinginkan tercapai sehingga bisa mengambil tempat di hati masyarakat. Eklang Goro, Bancar TV